Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya menyampaikan keynote speech atas permintaan Ketua Umum DPP Wahda Islamiyah perkenankan saya membuka dialog kebangsaan ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dialog kebangsaan dengan tema dengan takwa dan komitmen pada konstitusi kita wujudkan NKRK jaya dan harmoni dinyatakan dibuka Surah sekalian yang terhormat Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCME Ketua Umum DPP Wahda Islamiyah kemudian Bapak Pangdam 14 Hasanuddin Makassar Bapak Kapolda Sulawesi Selatan kemudian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Setiba Bapak Ahmad Hanafi Da'in Yunta PSD kemudian Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Deputi dari BNPT dan Densus 88 serta hadirin yang berbahagia Saudara Saudara saya menyambut gembira dan sungguh terharu dengan dialog kebangsaan yang memilih tema dengan takwa komitmen pada konstitusi dengan takwa dan komiksen pada konstitusi kita wujudkan NKRI jadi ada kata takwa ada kata konstitusi ada kata NKRI ini tiga variabel penting yang harus kita ingat ini menjadi lebih penting bagi saya karena dulu ketika musim pandemi itu Pak ya saya diundang dalam sebuah tamar yang kemudian tidak jadi karena pandemi saya memastikan hadir tapi saya tanya ke Pak BG dulu Pak Budi Gunawan Pak Pak Budi Gunawan itu kepala BIN Pak saya mau ke Wahda Islamiyah Jamiah Wahda Islamiyah di Makassar menurut identifikasi BIN organisasi ini seperti apa saya akan datang tapi saya ingin tahu potretnya dulu bukan saya tidak mau datang karena identitasnya begini saya ingin tahu lalu identifikasinya begini Pak Wahda Islamiyah itu adalah organisasi Islam yang berasas kebangsaan menyatakan kesetiaannya kepada NKRI itu dari Pak BIN oleh sebab itu Pak Minko kami rekomendasikan datang ke sana dengan tujuan mensolidkan komitmen itu kenapa karena begini Pak Zaitun ketika bulan puasa lalu kali ya saya kesini keliling-keliling saya tanya gerakan-gerakan Islam yang agak keras disini banyak enggak yang menemani saya itu bilang ada Pak itu Wahda Islamiyah itu yang nyopiri saya dari kantor gubernur itu Pak apa bentuknya saya tanya ke orang-orang UNDAS ya Pak Minko mereka katanya banyak yang sangat keras tapi Wahda Islamiyahnya sendiri sebagai sebuah organisasi itu tetap ya apa namanya tetap komitmen ke Indonesia nya ada kalau begitu saya mau datang saya bilang karena bagaimanapun Ormas Islam itu adalah aset aset nasional yang bisa memperkuat NKRI seperti halnya Ormas-ormas yang lain sehingga waktu itu saya sambutan lewat virtual lalu sekarang saya datang secara fisik untuk menyatukan saudara Indonesia itu sebenarnya sudah berakar di lubuk hati bangsa Indonesia dari berbagai suku dan bangsa ini tadi kita masuk ke sini apa itu lagunya yang selalu setelur negeri indah Indonesia 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 negeri indah Indonesia menanti hadirmu rindukan karyamu itu wahda islamia itu Indonesia bukan hanya di wahda islamia saya takjub beberapa waktu yang lalu saya disuruh ceramah untuk peringatan damai Aceh saya buka buka literatur ternyata pada tahun 1930an beberapa satu dekade sesudah perang Aceh selesai dan Aceh ditaklukkan oleh Belanda dalam arti resmi ditaklukkan nah disitu tuh kata Indonesia muncul di lagu lagu rakyat kata tanah air Indonesia muncul di lagu lagu rakyat dalam bahasa Arab ini saya catat ya abna ana jensana Indonesia kum min naum ikum undur ila wap nekum Aceh tahun 1930 15 tahun sebelum Indonesia merdeka wahai anak anak bangsa kita Indonesia bangunlah dari tidur bangunlah tanah air tahun 1930 sudah ada kata Indonesia disini sama tadi kan selalu lagu-lagunya Indonesia gitu ini lagu Aceh dalam bahasa Arab kata Watoni Indonesia sudah ada oleh sebab itu saya bersemangat mau datang ke Aceh siapa bilang di Aceh itu tidak Indonesia lagunya itu tahun 1930 dua tahun sesudah Sumpah Pemuda itu sudah ada lagu dalam bahasa Arab yang menyebut bangsaku tanah airku Indonesia Indonesia kalau di Jawa lama kan lagu Subhanul Waton kan Indonesia lagi Indonesia lagi coba Indonesia nah oleh sebab itu saya gembira ada tema dengan takwa dan konimitmen pada konstitusi artinya takwa itu tidak boleh dipertentangkan dengan konstitusi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang punya konstitusi undang-undang dasar 1945 ketakwaan itu dilindungi bahkan didorong ketakwaan itu dijadikan spirit bagi penyelenggaraan negara sama Pak Pangdam sama Pak Kapoldanya waktu disumpah kan takwa kepada Tuhan ya Pak karena takwa menjadi spirit di dalam undang-undang pendidikan nasional kita atau di dalam konstitusi kita pasal 31 tentang undang-undang pendidikan dikatakan di pasal 31 ayat 3 itu pendidikan diselenggarakan berdasar iman takwa dan akhlak apa coba orang islaminya dari mana iman takwa akhlak semuanya term ke islaman lalu pendidikan ditujukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai nilai-nilai keabagamaan budaya bangsa itu pasal 31 ayat 5 jadi saudara mari kita isi kemerdekaan ini isi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia telah yang telah memberi berkah besar kepada kita saudara karena kita merdeka dan punya Indonesia maka kita punya pangdam punya kapolda dulu gak ada Indonesia gak bisa kalau mau jadi pangdam jadi kapolda jadi polsek aja gak bisa tapi begitu merdeka sekolah kamu sekolah semua ayo didek jaga jaga negerimu lalu yang di bidang keagamaan ada Ustadz Setur Rasmin semua maju tuh yang dari keagamaan tentara polisi guru semuanya maju karena apa karena kita hidup di negara merdeka namanya negara kesatuan Republik Indonesia dimana setiap orang setiap orang itu dilindungi hak-hak beragamanya dengan segala harga negara ini melindungi hak beragama setiap warga negara disini itu oleh sebab itu itu saya bilang siapa sih orang kok sering bilang di Indonesia itu ada Islamophobia mana ada kalau oleh negara gak ada kalau ada orang dibilang pakai celana cingkrang dibilang kadron itu bukan pemerintah yang bilang itu sesama rakyat sendiri iya pemerintah bilang gak apa-apa kamu pakai celana cingkrang pakai aja boleh pak kalau pakai cedar dibilang pakaian gurun yang bilang saya bukan pemerintah yang bilang paling abu janda kalau pemerintah kan enggak kalau itu dianggapi Islamophobia maka di negara kita juga ada kristenfobia kalau ada orang ke kampung bawa beras dibilang kristenisasi kan sama aja ada orang beribadah pakai keminyan gitu dibilang sirik itu kan hindufobia tapi negara enggak pernah bersikap Islamophobia enggak pernah bersikap kristenfobia enggak pernah bersikap hindufobia budafobia atau fobia-fobia yang lain negara ini melindungi hak setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing karena Indonesia ini bukan negara sekuler meskipun juga Indonesia bukan negara agama tapi negara berketuhanan saudara untuk meyakinkan ini saya ingin kilas balik sebagai bekal bagi kita semua ketika gagasan Indonesia Merdeka mulai dikumandangkan itu Bung Karno menulis di majalah Panji Islam Midan yang isinya itu kata Bung Karno begini besok kalau Indonesia Merdeka harus menjadi negara sekuler enggak boleh agama ikut ngurus-ngurus negara itu kata Bung Karno ditulis di dalam majalah Panji Islam tahun 1938 itu judulnya mengapa ya mengapa Turki memilih menjadi negara sekuler itu hebat kata Bung Karno hebat lalu Bung Karno nulis lagi masyarakat modern tidak masyarakat kapal terbang dan masyarakat ontar kata Bung Karno kalau kita mau jadi negara merdeka harus menjadi negara modern jangan menjadi masyarakat masyarakat unta seperti di timur tengah kata Bung Karno enggak boleh itu kok Islam mau jadi dasar negara itu Bung Karno pada tahun 1938 Bung Karno itu aktivis Muhammadiyah jangan dibilang dia tidak Islam Islamnya kental dia Islamnya bagus sholatnya rajin dia juga yang bangun Masjid Istiqlal dia juga yang namanya diabadikan di Maroko sebagai pejuang Islam pejuang dari tokoh Islam tapi Bung Karno tahun 1938 itu bilang enggak boleh negara Islam kita seperti kemala tatur sekuler itu bagus disitu muncul tokoh-tokoh Islam tokoh-tokoh Islam ini siapa Nasir Ki Bagus Wahid Hasim enggak setuju dengan Bung Karno Indonesia ini harus negara Islam Agus Salim harus negara Islam 87% pendudonya Islam masa enggak bisa negara Islam terjadilah perdebatan panjang lalu berujung bermuara di badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan BPUPK tahun 1945 disitu berdebat akhirnya apa saudara akhirnya kedua pihak sadar Bung Karno yang memang cerdas dan luar biasa itu menyatakan iya ya tidak mungkin Indonesia ini menjadi negara sekuler kata Bung Karno enggak mungkin kenapa mungkin disini agama sudah hidup di berbagai tempat tidak berapa tidak mungkin jadi negara sekuler kata Bung Karno tetapi juga tidak mungkin jadi negara Islam karena disini kata Bung Karno orang yang beragama bukan hanya Islam terus gimana nah tokoh-tokoh Islam seperti Nasiria ya kita enggak boleh dong maksa-maksa orang lain menjadi negara Islam lalu dicapailah negara kebangsaan ini negara kebangsaan Indonesia ini apa religious nation state negara kebangsaan yang berketuhanan yang religius semua agama dilindungi tidak boleh satu agama mendiskriminasi agama yang lain negara harus melindungi semuanya karena agama itu adalah forum internum di dalam khasasi manusia nah saudara itu proses bagaimana para pemimpin kita itu begitu hebat dan besar hatinya itu mau berkompromi menerima pikiran-pikiran terangnya rasional untuk dimasukkan ke dalam hati nurani yang jujur itulah Indonesia saudara memang perdebatannya kan kemudian Bung Karno usul orang Islam usul negara Islam Bung Karno usul 1 Juni Pancasila macet ini tidak diterima ini tidak diterima dua-duanya tidak diterima macet tanggal 1 Juni itu macet maka dibentuk Panitia 8 Panitia 8 eh Panitia 8 kamu bentuk dulu ya kompromi buat nih rumusan negara apa yang cocok di negara kita ini cari kompromi dulu antara golongan Islam dan golongan kebangsaan itu tanggal 1 Juni anggotanya 8 orang siapa nih? Soekarno Hatta Yamin Meramis Uto Iskandar Dinata Ki Bagus Hadi Kusumnu Wahid Hasim dan Ahmad Sukarjo 8 Bung Karno ketika perang meletus Bung Karno wah ini harus segera rapat nih Panitia kecil tapi Bung Karno bilang gila tidak adil ini kalau Panitia 8 masa 6 itu orang non-Islam yang dua hanya Islam Ki Wahid Hasim dan Ki Bagus Sadikusumu orang non-negara Islam non-ideologi Islam tapi tidak ideologi Islam seperti Soekarno Hatta Yamin itu Islam bagus tapi ideologinya tidak Islam tapi yang ideologi Islam itu sahaja Ki Hasim Wahid Hasim dan Ki Bagus oleh Bung Karno diromba anggotain dimasukkan lagi 3 orang Islam Agus Salim Agus Salim Kaharmuzakir dan Abi Kusnu Jokro Suyoso masuk tapi Ki Bagus keluar karena dia ada acara di Jogja lalu yang dari kebangsaan itu dikeluarkan si Oto Iskandar di Nata keluar dari Panitia 9 dan Ahmad Sukarjo diganti oleh Ahmad Subarjo jadi 5 banding 4 gimana Anda nudeng bahwa Bung Karno itu arti Islam dia pakai itu Islam terlalu kecil nasukkan lagi biar komprominya itu bagus lahirlah piagam Jakarta dari 9 orang yang diromba dari 8 orang ini yang pada saat itu semuanya menerima negara berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya oke itu diterima oleh sidang tanggal 18 terjadi kompromi lagi kompromi lagi rame lah latar belakangnya macam-macam ada yang bilang keinventervensi Jepang ada yang bilang macam-macam tapi pada hari itu kompromi ayo kita perbaiki agar kita ini bersatu lagi menjadi ketuhanan yang maha esatok disahkan banyak yang kecewa banyak yang kecewa itu kata Islam sudah muncul kenapa dicoret saudara pertama yang membuat rumusan yang kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu adalah BPUPKI Subpanitia BPUPKI nah yang mencoret ini BPKI memang beda fungsinya yang satu menyiapkan bahat yang satu mengesahkan nah ketika disahkan itu terjadi perdebatan lagi lalu banyak yang kecewa tetapi banyak yang bersyukur karena begini coba ini kaku bagi bagi yang bersyukur itu seperti orang Norholis Majid Khusdur gitu coba kalau dulu ditentukan negara berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu umat Islam itu pas dipecah kenapa syariat Islam itu kan banyak sekali cabangnya fikirnya aja macam-macam iya kan macam-macam maka kata bagus nih ya ini yang disebut blessing in disguise berkah terselubung karena ini lalu menyatukan umat Islam kalau satu misalnya yang nentukan tanggal 1 Ramadan itu siapa saya itu yang mana tuh yang ditoraja ini macam-macam itu menentukan tanggal 1 aja banyak cabangnya lalu yang mana yang mau dijadikan dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat yang mana lalu kalau itu bilang yang mana aja pak pokoknya ada kata Islam kalau namanya yang mana saja itu gak perlu ditulis ini karena ditulis sebagai ideologi kalau yang mana aja kok mau ditulis sebagai dasar ideologi negara oleh sebab itu lalu ya sudah ini atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa kita sudah punya negara Indonesia yang berdiri bagus oleh sebab itu saudara sekarang mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan sepenuh hati karena ya anda bayangkan kalau misalnya karena kita mau sewenang-wenang kami paling banyak harus ini saudara apa yang sekarang terjadi di Afganistan gaya Zaitun Rasmin pasti tahu saudara di Afganistan itu begitu dikuasai oleh Taliban mencekam wanita-wanita gitu gak boleh keluar rumah sampai sekarang jadi buru gak boleh kerja di kantor harus jadi budak seks laki-laki sekarang ini di Afganistan di Syria yang sekarang perang karena ada isi Syria Ira orang mencekam di situ gitu mau pergi takut kalau gak pergi gak makan antara anak sekolah pulang sekolah bapaknya udah mati kena bom atau anaknya yang mati ketika di nyempur gak ada sekolahnya udah dibob gitu di Syria Ira nah kita ini nyaman di Indonesia ini baldatun to yibatun warobun wafur itu di sini nah oleh sebab itu kita fahami saudara ketika para pendiri negara wakil-wakil kita mendirikan negara Islam itu negara Indonesia dengan ideologi Islam itu itu semuanya udah diperjuangkan kan pertama Wahid Hasim Nasib Agus Salim punya minta negara Islam gitu tapi sesudah diperjuangkan kompromenya bukan negara Islam maka berlaku tuh dalil usul fikihnya itu kalau tidak bisa dipenuhi seluruhnya ambil sisanya gitu malayud malayud malayudaroku puluhu layud roku puluhu kalau kamu tidak bisa ambil semua ambil yang bisa kalau kamu tidak bisa mendirikan konsep-konsep yang katanya bagus itu tapi ternyata secara diskusikan itu tidak bagus-bagus juga maka mari masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu apa itu negara kesatuan Republik Indonesia dalil syarih terus gimana pak cara memperjuangkan nilai-nilai Islam itu itu dalilnya adalah patukan dasar perjuangan Islam itu substansinya saja tidak usah simbol-simbolnya sudah nantilah simbol-simbol itu sekarang substansinya hukum harus ditegakkan negara harus adil pemimpin harus amanah korupsi harus diberantas lingkungan hidup dibersihkan bekerja sama tolong-menolong nah itulah substansi ajaran Islam yang semuanya masuk di dalam apa yang disebut mako sidus syarih mako sidus syarih itu apa tujuan berdirinya negara maksud syara didirikannya negara menurut silam itu ada lima hifdutin memelihara kemurnia atau kebebasan beragam lalu yang kedua hifdun nafas menjaga jiwa tidak boleh orang dipaksa atau dilarang beragama yang kedua jangan sembarang membunuh orang menjaga jiwa hifdun nafas hifdun mal menjaga harta benda hak milik harus dijaga oleh negara milik orang hifdun akal akal kemudian menjaga hifdun akal itu termasuk kebebasan akademis kebesaran berpendapat jangan mabuk-mabuan dan seterusnya dan hifdun nasab menjaga keturunan nah ini sudah ada semua itu disitu sehingga saudara mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai milik kita bersama tempat kita hidup bersama ya negeri indah Indonesia ini yang kita selalu tunggu kehadirannya dan selalu rindukan karyanya nah terakhir saudara mumpung ada para kiai ketika Nabi Muhammad mendirikan negara Madinah sebagai pengganti negara Yasrib kota Madinah sebagai pengganti kota Yasrib yang kemudian disebut sebagai negara polis negara kecil beliau membuat proklamasi yang terdiri dari satu pembukaan dan 47 pasal apa proklamasinya itu proklamasinya adalah piagam Madinah piagam Madinah itu ya proklamasi kalau proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam teko yang sesingkat-singkatan atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta dilengkapi dengan 37 pasal dan dasar Nabi Muhammad dulu sudah membuat hal seperti itu namanya piagam Madinah apa coba nih piagam Madinah bandingkan dengan proklamasi inilah proklamasi inilah ketetapan inilah keputusan dari Nabi Muhammad atas nama umat Islam Rasulullah s.a.w proklamasi antara ini proklamasi di Muhammad antara orang mu'min muslim orang yasrib orang kuresh dan para pengikutnya yang agamanya beragam sukunya beragam bersatu menyatakan kemerdekaan dan berjuang bersama mereka sama kan dengan proklamasi apa bedanya coba dengan proklamasi kemerdekaan apa bedanya itu cuma satu bahasa Indonesia satu bahasa Arab itu yang dibuat Nabi Muhammad gak percaya lihat nanti apa isi piagam Madinah 47 pasal 24 pasal saudara itu menyangkut perlindungan atas hak-hak orang non-Islam yang 23 pasal itu hal-hal yang menjadi kebutuhan bersama tidak ada diskriminasi dibaca jangan sehingga dikatakan disitu wahum ummatun wahedatun bainan nas mereka ini adalah umat yang satu satu bangsa satu komunitas yang disebut geopolitik Medinah diantara geopolitik yang ada di dunia yang dibuat oleh manusia sama saudara apa yang dibangun disitu yang dibangun disitu adalah kosmopolitanisme kesewargaan mengakui orang yang berbeda itu sebagai saudara kita punya hak yang sama dengan kita itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sekat kita orang eh kita nih orang perempuan nanti diinjak-injak nih kalau Islam jadi negara orang ibu-ibu itu sudah ribut semua lalu Nabi Muhammad bilang ke Siti Aisyah Aisyah bilang itu kepada ibu-ibu ngapain takut kepada Islam saya itu diutus bukan untuk menghancurkan agama Nasroni agama Yahudi enggak karena kata Nabi Muhammad in nama waitu liddini al-hanifiyah as-samha saya diutus membawa agama yang lurus hanif tetapi juga toleran terhadap perbedaan tersamuk tadi besar di tujuan al- wahdah jam-iyah al-wahdah al-islamiyah nah itulah saudara mari kita jaga republik ini sebagai sebuah rahmat jangan sampai seperti di mana di di Afganistan orang pada takut sekarang ini sudah tidak tahu yang mana yang pemerintah yang mana yang bukan pokoknya orang pegang senjata itu sudah ngaku pemerintah di sana nimbak perempuan keluar tembak ada pertemuan gitu enggak boleh tuh ada perempuan kalau di Afganistan diusir tempatmu bukan di sini enggak boleh sekolah enggak boleh ngajar sekarang kesaksian-kesaksian orang Afganistan yang berhasil lari ke luar negeri ke berbagai negara tetangga ada yang ke Arab Saudi ke Turki ke Amerika ke mana ini kesaksian mereka takut seram di sana hidup sedangkan Indonesia ini hidup indah itu tadi negeri indah Indonesia negerinya indah damai dan sebagainya sehingga mari kita bekerjasama bagi-bagi tugas agar Indonesia maju dan tahun 2045 betul-betul menjadi Indonesia emas Pak Giai dan para hadirin sekalian kemudian dari saya saya tidak bisa ikut dialog terus karena saya juga ada pertemuan lain di Makassar terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya semua kita nanti bisa saling kontak untuk kemajuan bersama saya Pak Anu Majelis Ulama saya itu punya misi membawa 5 atau 7 5 sampai 7 ulama Indonesia ini ke India pada bulan November nanti saya hubungi permas-permas apa yang bisa ikut disitu itu untuk memberi pengertian di India itu terjadi penganiayaan yang besar-besaran terhadap umat Islam kita beri pelajar ini kalau di Indonesia kayak gini saya sudah bicara dengan Menteri Dewan Ketahanan nasionalnya saya ada rencana kerjasama tanda tangan kerjasama pertahanan saya bilang saya mau bawa ulama Anda bisa berdiskusi bagaimana tolerannya umat Islam di dunia terhadap orang Hindu kenapa orang Islam di sini Anda perlakukan seperti itu padahal kalau kami mau bisa kok kami besar tapi kami punya ajaran toleransi dan kemanusiaan di negeri ini sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh